Hai teman-teman sekarang kita coba bikin video pendek aja ya ini gimana caranya kita bisa netasin artemia tanpa aerator jadi yang kita berperlukan hanyalah ini wadah lalu tempat seperti ini yang bisa ditaruh di dalamnya ketinggiannya hampir sama ya lebih tinggi sedikit sih sebenarnya udah paling gitu aja sih jadi yang diperlukan cuman gua benda ini aja Oke kita harus mengerti prinsip kerjanya kenapa gua pilih wadah kayak gini jadi si artemia itu biasanya yang masih berupa telur ya dia itu kalau dituang dia akan ngambang di atas dan ada juga yang jatuh di bawah sedangkan si anaknya artemia itu yang sudah meletas dia biasanya ada yang berenang bebas di tengah-tengah dan di bawah juga sih sebenarnya tapi intinya dia bisa bergerak sedangkan si cangkangnya itu ya karena dia benda mati dia akan ada yang tenggelam dan ada yang tetap di atas begitu ya oleh karena itu kita coba bikin lubang di tengahnya lubang di tengahnya itu gunanya buat apa jadi si anak-anak artemia yang sudah bisa berenang bebas dia akan keluar lewat lubang-lubang itu sedangkan cangkangnya tertinggal di dalam mengapung di atas dan tenggelam di bawah jadi begitu ya intinya ya kita harus lubangin di sini di tengah-tengah sini atau sedikit ke bawah sih gue lebih prefer sedikit ke bawah tapi jangan ke bawah banget itu aja ya sekarang kita mulai proses bikinnya seperti biasa teman-teman untuk ngubangin itu gue nggak pernah menyarankan pakai solder atau pakai apa karena banyak banget di YouTube itu orang ngelubangin plastik itu pakai solder jangan ya sayang soldernya jadi biasanya gue pakai cuman pakai tang atau alat penjepit lain dan pakai paku nah diapain dipanasin pakai lilin atau korek sama aja oke 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 Jadi teman-teman ini hasil jadinya ya, memang gak rapi karena gue memang dulu pas TK rada nyogok ya, supaya bisa lulus. Jadi seperti yang kalian lihat, ini cuma ada satu sisi. Kenapa cuma ada satu sisi nanti kita bahas. Dan usahakan lubangnya rada-rada gede ya, jadi dia gampang keluar. Sepelah yang kalian lihat, disini di bawah nanti ada cangkang yang jatuh dan ada cangkang yang tetap di atas. Oke, dan karena si artemia udah bisa berenang, dia akan keluar lewat lubang-lubang ini ke arah yang, atau ke arah cahaya. Nanti kita bikin cahaya supaya dia ke arah situ. Oke, ini wadahnya kita isi air dulu. Hampir-hampir penuh ya kalau bisa biar, ya biar gampang nanti nyedotnya. Oke, setelah kita isi air, gue ambil garam dulu, gue pause dulu ya kameranya. Ini gue kasih garam. Gue pakai garam ikan. Sebenarnya garam apa aja sih bisa ya. Cuman asal gue sarankan jangan yang beriodium. Garam dapur boleh, tapi jangan yang beriodium. Garam ikan aja. Takarannya, aduh ini udah kerusak lagi. Takarannya mungkin segini kali ya. Ini jadi diaduk, gue pakai aduknya. Pakai apa nih? Bentar, bentar, bentar gue cari untuk hal yang bisa mengaduk. Ini gue punya sikat gigi buat bersih-bersih. Jadi gue pakai buat ngaduk aja. Aduk terus sampai ini ya. Sampai dia, ya larut semuanya. Oke teman-teman ini udah larut, jadi cara memposisikan si wadahnya itu begini. Ini lihat lubangnya, ada di depan sini. Gue biasanya posisikannya gini. Nah tekan terus biar airnya masuk, dia nggak ngambang. Oke, gue ulang ya. Ini kalau kalian begini kan ngambang nih. Tuh. Jadi harus ditekan dulu gue masukin air. Dan biarkan lubangnya itu menyeimbangkan si airnya. Jadi pas dia netas, nanti si artemia itu ada di sini. Dan dia berusaha keluar karena dia bisa berenang kan udah gede gitu lah. Dia berusaha berenang dan akan kesini. Kalau masih ada yang ser jebak di sini. Atau dia bingung mau kemana. Kita tinggal pakai center terus kita ginian. Nanti dia semua akan berusaha keluar dan pergi kesini. Sedangkan cangkangnya akan tetap disini karena dia ada di atas, ada di bawah. Dia nggak bisa keluar. Jadi gitu ya. Nanti pas mereka udah keluar semua baru kita sedot. Bisa pakai suntikan, bisa pakai sifon. Sedot pakai selang aerator. Oke temen-temen ini udah gue rapiin posisinya deket aquarium gue yang lain. Jadi supaya gue nanti masih bisa kerja di meja. Ini usahakan ketinggian airnya itu berada di atas lubangnya. Jadi di atas lubang ketinggian airnya supaya cangkang itu nggak keluar dari situ. Kalau misalnya ketinggiannya pas lubang ya percuma dong. Dia akan keluar lewat lubang itu disangkangnya. Itu ya prinsipnya ya. Jadi si ketinggian, sorry permukaan air itu harus berada di atas lubangnya. Ini artemi yang gue punya. Re-pack. Kita masukin aja di ujung. Tuan-tuan. Ini gue karena megang kamera ini rada susah lah. Kalau sebenarnya ini kalau kalian lakukan. Ya ampun bolong lagi. Kalau kalian lakukan ya. Oke lah biarin. Jadi gue pakai segitu ya. Tambahin dikit ya. Tadi gue mau ngomong apa sih? Intinya sih kalau kalian lakukan sendiri ini gampang banget. Dan udah biarin aja gitu. Nggak usah diaduk-aduk. Karena kalau diaduk-aduk nanti malah berantakan. Malah dia malah keluar. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian kasih lampu. Udah gitu aja. Bentar ya. Lampunya kita pakai lampunya siapa nih? Lampunya kamu ya. Hai. Hai. Pinjem lampu ya. Thank you. Lampunya gimana bang? Lampunya taruh aja di sini. Kalian bisa pakai lampu wipe aja sih. Enggak. Enggak. Enggak harus gimana-gimana lampunya. Santai aja. Gimana ya posisinya biar enak ya. Nah sebenarnya taruh di atas aquarium aja beginilah. Eh. Enggak bisa juga cuy. Ya. Gini aja lah. Salah aja sih. Dari samping aja ya. Bego banget gue. Sip. Dah. Gitu aja. Kita tunggu. 24 jam dari sekarang. Hasilnya gimana. Oke. Nanti setelah 24 jam gue langsung kasih lihat hasilnya. Seperti yang teman-teman lihat sendiri ini metodanya berhasil. Gue gak tahu sukses rate-nya berapa. Gue gak tahu persentasenya berapa. Cuman kalau dibilang bisa atau enggak. Bisa. Oke teman-teman gue bukannya ingin memberi tahu kalian bahwa. Menggunakan aerator dan ditumbling itu salah. Bukan. Itu metode yang paling benar. Dan itu sukses rate-nya paling tinggi. Dan persentase menetasnya itu paling tinggi. Oleh karena itu dipakai di seluruh dunia. Nah. Sebenarnya dari video ini gue ingin memberi tahu kalian bahwa. Artemia itu bisa menetas tanpa perlu ditumbling. Atau pakai aerator. Itu sudah pasti. Kedua. Banyak banget cara pemisahan cangkang dan telur. Jadi kita kadang-kadang berpikir itu terlalu rumit gitu ya. Sebenarnya pakai cara-cara sederhana juga bisa. Ketiga. Dari video ini terlihat bahwa. Penggunaan tools itu menyamankan kehidupan kalian. Jadi kalau kalian punya saringan. Kalian punya pemisah artemia. Itu lebih menyenangkan buat hidup kalian. Daripada pakai cara-cara begini. Oke. Jadi. Pilih aja kondisinya seperti apa nih. Yang paling tepat buat kalian. Kalau menurut gue. Kalau gue pribadi. Gue akan pakai aerator di tumbling. Dan pakai saringan artemia. Itu udah paling benar. Tapi. Ada satu note yang pengen gue kasih tahu ke kalian. Bahwa dengan cara ini. Success rate nya juga tinggi. Dan. Artemia nya itu juga. Persantasa menetas nya juga tinggi. Jadi. Jangan takut rugi. Kalau pakai cara ini. Cuman kalian harus. Terampil aja. Harus sabar. Jangan dipegang-pegang. Gitu aja sih. Pokoknya. Kerjain. Tinggalin. Udah. Tidur aja. Dan sedikit update. Gue lihat sekarang. Setelah 24 jam. Gue tinggal tidur. Ternyata masih banyak banget. Dan terus. Terus terusan dia keluar lagi nih. Artemia nya. Jadi. Ini adalah bukti bahwa. Memang metode ini berhasil. Itu aja sih. Bye guys.